Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Napwarin mengatakan Piala Adipura bukan merupakan sebuah instrumen, tetapi bagaimana terciptanya kualitas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Kebersihan ini sangat penting untuk menurunkan stunting di Palangkaraya, kata Fairit Napwarin. Dalam pidatonya, saat syukuran diraihnya Piala Adipura di halaman kantor Wali Kota Palangkaraya pada Jumat 3 Maret 2023. Penghargaan Piala Adipura tahun 2022 yang baru saja diraih Pemerintah Kota Palangkaraya tentu tidak semudah apa yang dicita-citakan, tetapi setelah melewati perjalanan panjang selama 27 tahun. Dalam sambutannya, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Napwarin mengungkapkan, setidaknya ada tujuh kriteria atau syarat yang harus dilakukan pemerintah daerah setempat dalam upaya meraih Piala Adipura. Salah satunya adalah bagaimana menggiring masyarakat untuk sadar akan kebersihan di lingkungannya masing-masing, karena kebersihan itu sangat penting bagi kesehatan. Bahkan seperti yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa kebersihan itu mampu menurunkan angka stunting. Dikatakan Fairit Napwarin, yang paling penting bahwa Piala Adipura yang telah diraih ini jangan hanya dijadikan simbol, tetapi yang paling penting adalah terus-menerus menjaga kebersihan lingkungan Kota Palangkaraya, terkhusus tugas para lurah, camat, dan seluruh pihak terkait, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan. Piala Adipura ini tidak semata hanya merupakan suatu instrumen, tetapi adalah bagaimana untuk terciptanya kualitas lingkungan hidup yang bersih, yang keberkelanjutan. Ini sangat penting, terkhusus pesan dari Bapak Presiden, dia itu adalah salah satunya untuk penekanan angka stunting, maka kebersihan ini juga adalah salah satu instrumen, salah satu instrumen untuk kesehatan masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi sangat penting dan sangat perlu kita perhatikan, memang secara kasat mata kita mungkin tidak menganggap remeh, tetapi dampaknya sangat luar biasa untuk lingkungan ini, terlebih untuk sejahteraan dan kesehatan oleh masyarakat. Ditambahkan wali kota Fairitna Parin, sesuai dengan kebijakan Menteri LHK, bahwa saat ini tidak ada lagi penambahan tempat pembuangan sampah atau TPA, sehingga yang sangat dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pembuangan sampah. Dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, tim Liputan Ainyus melaporkan.